Kita beralih ke informasi berikutnya pemerintah Kabupaten Jayapura bersama pemerintah Kabupaten Kerom melakukan pertemuan membahas tapak batas antar kedua kabupaten yang jatuhnya tepat di kampung Alang-Alang 5. Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh asisten satu setda Provinsi Papua. Dalam pertemuan ini, Bupati Jayapura Matius Awetau dengan tegas meminta kepada PMD Kabupaten Kerom untuk tidak menyerobot serta mengklaim wilayah tersebut. Matius Awetau berpesan agar tarik ulur masalah klaim batas wilayah ini bisa diselesaikan. Dirinya juga mengatakan akan mengugat PMK Kabupaten Kerom atas indikasi penyerobotan tanah. Batas antara Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura itu sudah pernah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi di Kalikabor. Itu tunggunya masih ada, semua tulisan arat ini masih ada. Jadi, kalau sekarang dipersoalkan lagi, ini kenapa begitu? Matalanya apa? Jadi, tetap konsisten pemerintah Provinsi Papua bahwa batas yang ditetapkan itu, itulah besar. Sementara itu mewakili PMK Kabupaten Kerom, Asisten 1 Sekda Kerom Sucahyo Agong mengatakan bahwa PMK Kabupaten Kerom telah memegang SK Pembentukan Kampung Alang-Alang Raya sejak tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2014. Pihaknya juga membangun instalasi air bersih serta sekolah. Di dalam dokumen kami, pada saat pembentukan kampung Alang-Alang Raya, pertama tentunya ada usulan daripada masyarakat yang ada sebagai pemekalan daripada kampung Jayapura. Kemudian yang kedua, juga ada dukungan dari masyarakat ada, LSE yang ada di jelas kantor. Bahkan kami juga punya dokumen waktu itu ada persetujuan dari Kampung Yokiwa. Sementara dari Ondofolo Sentani Timur menjelaskan bahwa Kampung Alang-Alang Raya merupakan RT2 dari Kampung Yokiwa dalam SK yang dipegang oleh PMK Kabupaten Jayapura. Sehingga dengan adanya pertemuan kali ini akan menyelesaikan masalah tapal batas di wilayah tersebut. Andrew Woria, Ainyus Jayapura, melaporkan.